Pemirsa Wakabin RSAL Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang, Kolonel Laut Kesehatan Haposan Samosir, mewakili karumkital Dr. Mediato dengan didampingi Kabak Renpro Galet Kol Laut Kesehatan Cahyo Wahyu Utomo, menghadiri acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, dan rincian alokasi transfer daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2022 Provinsi Kepri, secara virtual dari Ruang Rapat Karumkit. Kegiatan yang dipusatkan di Aul Lawan Seri Benidompak tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad. Dalam kegiatan ini, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2022 juga dilakukan penanda tanganan fakta integritas secara simbolis sebagai wujud komitmen bersama untuk melakukan pengelolaan anggaran sesuai perundang-undangan dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Dalam kesempatan tersebut, hadir 13 pimpinan satuan kerja menerima secara simbolis dan 7 bupati wali kota atau yang mewakili daftar alokasi dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Selanjutnya dengan tema kebijakan fiskal APBN tahun 2022 ini, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan diakhiri dengan ditandai penanda tanganan fakta integritas antara perwakilan kementerian dan lembaga, perwakilan kementerian keuangan dan pemda dengan disaksikan oleh Gubernur Kepri. Ramadhan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.